Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube inodamai gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu ya amin nah hari ini alhamdulillah aku mau share video aku lagi buat teman-teman semua nih dan seperti biasa hari ini aku mau share kegiatan aku lagi jadi ini kegiatan dimulai dari subuh sampai sore ya teman-teman jadi tadi yang pertama kegiatan aku di subuh-subuh aku nyuci dulu itu cucian 2 hari yang lalu nih teman-teman nah lanjut sekarang aku ada di kamar anak ini aku mau beres dan bersih-bersih di kamarnya jadi hari ini aku mau ganti spraynya dan sudah waktunya juga harus ganti spray nih dan ini juga bantalnya udah aku jembur dulu tapi kemarin nih teman-teman jadi sebenarnya kalau ganti spray itu biasanya kalau pas sore hari itu anak aku yang ganti cuman hari ini kegiatannya masih pagi otomatis aku yang ganti nih teman-teman soalnya kalau pagi anak-anak juga masih sekolah nih oh iya teman-teman by the way biasanya tuh kalau kalian ganti spray itu berapa minggu sekali sih atau pas kelihatan kotor aja nih baru diganti lagi spraynya kalau aku sih paling cepat 3 hari sekali paling lama itu ya seminggu sekali tapi tergantung juga sih kalau lagi manger banget ya paling seminggu sekali ini baru ganti spraynya dan ini juga bantal kulingnya aku ganti juga dan nanti selimutnya juga aku beres ini teman-teman oh iya teman-teman by the way gimana nih di tempat kalian cuacanya masih panas banget gak ya kayak di tempat aku nih berharap banget ya bisa turun hujan soalnya tuh Masya Allah panasnya tapi katanya sih beberapa hari yang lalu untuk daerah Bogor udah turun hujan nih cuman kalau di tempat aku belum ada hujan juga sih nah lanjut sekarang aku beresin juga bantal-bantalnya yang tadi udah aku ganti dan aku tata lagi nih ke tempatnya nah kalau udah beresin kasurnya jadi terlihat rapi ya teman-teman nah lanjut sekarang aku mau sapu-sapu dulu lantainya ternyata berdebu dan beresin juga nih ya namanya juga kamar anak-anak ya teman-teman kalau lagi mager mereka tuh suka males banget buat bersih-bersih gitu mungkin kecapean di sekolah juga kali ya pokoknya kalau habis pulang sekolah gitu mereka itu langsung makan dan kebahan gitu dan untuk ngopelnya seperti biasa tetap di sore hari ya teman-teman nah ini sudah selesai sapu-sapunya lanjut aku tata kembali nih carpetnya nah lanjut sekarang aku mau ngejumur pakaian dulu yang tadi subuh udah aku cuci nih dan ini cucian 2 hari yang lalu lumayan banyak juga nih teman-teman dan mumpung cuacanya lagi panas banget makanya harus cepet-cepet nih di jumurnya kalau cuacanya lagi panas gitu seneng banget ya ngejumur pakaian biar cepet kering gitu meskipun kitanya kegerahan nih teman-teman dan paling nanti kalau sore udah kering langsung aku angkat aja nih jumurannya jadi ini kayaknya sekitar jam 8an atau jam 9 gitu aku lupa deh teman-teman tapi nasa oblo panasnya udah terik banget ya kalau cuacanya lagi panas gini suka mager banget nih untuk keluar rumah panas banget soalnya tapi kalau nggak keluar rumah kasian juga anak-anak jadi kalau untuk jemput anak-anak sekolah aku tiap hari yang jemput kecuali kalau suami aku lagi libur nih teman-teman nah sekarang lanjut aku mau ke dapur dulu jadi ini aku mau beres-beres dapurnya dan sekarang aku lagi cuci piring juga jadi ini cucian semalam dan lumayan banyak juga nih teman-teman meskipun banyak tetap harus dicuci nih nah ini kelihatan wajib yang harus dikerjain setiap pagi dan sore nih teman-teman nah semalam tuh aku mager banget untuk cuci piring awalnya tuh pengen istirahat atau rembahan gitu mungkin siangnya banyak kegiatan juga kali ya dan kalau siang tuh kan cuacanya masya Allah lagi panas-panasnya banget hujan pun belum turun-turun jadi bawaannya kalau siang itu lelah banget nih teman-teman tapi kita harus tetap semangat sebagai ibu rumah tangga demi anak-anak nih nah ini sekarang aku lagi lap-lap aja area setelah stafel dan kompornya jadi kalau di area sini pasti tiap hari harus dibersihin minimal di lap-lap aja dan ini kompornya juga aku lap-lap aja kalau kompor memang tiap hari harus dibersihin atau di lap-lap gitu soalnya suka banyak pecak-pecak-pecak itu kalau habis masak itu teman-teman nah ini aku lanjut mau sapu-sapu dulu lantai dapurnya dan ini kesetnya aku angkat dulu dan ternyata ngeres juga nih oh iya by the way teman-teman hari ini lagi apa nih udah pada beberes dan masak belum nih kalau aku hari ini gak masak dulu soalnya mau makan di luar juga sama teman-teman sekolah anak aku nah ini sapu-sapunya sudah selesai dan ini kesetnya juga aku bagi dulu dan yang lamanya mau aku cuci dulu nih teman-teman nah sekarang lanjut kegiatan di siang harinya nih teman-teman jadi ini aku lagi di rumah teman aku soalnya anak aku mau les juga nih dan ini habis pulang sekolah gitu jadi tuh kemarin anak aku ulta terus pas les dikasih kejutan gitu sama teman-teman lesnya disuruh tiup lilin dan sama makan siang aja meskipun sederhana kayak begini tapi anak-anak tetap happy nih teman-teman nah sekarang lanjut alhamdulillah aku udah sampai rumah lagi nih teman-teman jadi ini kegiatan di sore harinya dan tadi tuh habis pulang les anak aku langsung beres-beres aja tadi udah aku sapu-sapu juga cuman gak aku videoin aja nih teman-teman jadi ini aku videoin yang lagi ngepel aja dan ini aku lagi ngepel kamar anak dan sekarang aku juga lagi ngepel dapurnya jadi sebenernya semua ruangan itu aku pel-pel cuman gak aku videoin aja nih teman-teman jadi ini kalau gak salah sekitar jam setengah empatan deh oh iya teman-teman gimana nih udah pada bersih-bersih rumah lagi ya di sore harinya apalagi masih tidur siang nih kalau aku untuk tidur siang tuh agak susah kecuali memang ngantuk banget baru deh aku langsung tidur nah lanjut sekarang kegiatan sore yang terakhir aku mau angkat aja jemuran yang tadi pagi aku jemur nih teman-teman dan alhamdulillah semua cuciannya kering semua mungkin karena panas banget kali ya cuacanya makanya nih cepet banget keringnya jadi biasanya tuh aku kalau nyuci pagi dan langsung jemur pakaiannya pas udah sorenya kalau jemurannya udah kering itu langsung aja aku angkat nih teman-teman kecuali kalau belum kering nih ya gak sumpah aja sih halamannya oke teman-teman sekian dulu ya video aku hari ini semoga menghibur terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis see you on the next video bye bye